Intro Pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SD dan SMP tahun 2019 diikuti oleh sekitar 400 atlet dari tiap kecapatan sekabupaten Majalengka yang dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Tarsono Mardiana di alun-alun Majalengka Kota. Para atlet ini akan bersaing untuk beberapa cabang perlombaan yang akan digelar selama 2 hari ke depan. Payah peningkatan mutu pendidikan di sekolah tak hanya terfokus pada pencapaian kualitas akademik saja, namun juga menyangkut aspek non-akademik sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar yang utuh. Penyelenggaraan O2SN hakikatnya adalah menampilkan kembali apa yang telah didapat para siswa di sekolahnya masing-masing sekaligus proses pencarian bibit-bibit unggul di tingkat kebupaten Majalengka. Cabang olahraga yang akan dipertandingkan untuk jenjang SD meliputi atletik kids, bulu tangkis, karate, renang, pencaksilat, dan sepak bola mini. Sementara itu untuk siswa SMP meliputi cabang olahraga atletik trilomba, bulu tangkis, karate, renang, dan pencaksilat. Harapan besar kita di forum O2SN ini bisa mencetak atlet-atlet terbaik kita untuk prestasi kita Majalengka di tingkat provinsi juga termasuk di nasional. Sekiranya sudah cukup motivator bagi anak-anak kita. Ananda Lala itu memberikan motivasi kepada anak-anak kita sekarang semoga dengan O2SN ini bisa berhasil dicetak lala-lala yang selanjutnya. Bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan nama baik untuk Majalengka. Sampai jumpa di video selanjutnya.